Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di video saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya sebagai sekuteris. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyetel angin pada karburator Vespa biar irit. Kebetulan ini ada karburator Vespa ya. Ini memang saya sengaja sebagai ahlat beragak. Untuk langkah yang pertama, langsung saja ya. Namun sebelumnya mohon untuk di-like atau di-subscribe video saya. Sebagai tanda persahabatan kita sesama sekuter, sesama pecinta Vespa. Nah, untuk langkah yang pertama untuk penyetelannya, kita masuk pada bagian settingan angin di bagian bawah belakang karburator. Pada bagian ini, kita kencangkan. Nah, posisi yang paling kencang, kemudian sampai menghadap ke atas, seperti ini. Setelah posisi menghadap ke atas, kemudian kita kendorkan kembali satu setengah putaran. Satu putaran itu 360 derajat. Satu putaran itu 360 derajat. Kemudian setelah kita putaran, maka yang kedua yaitu bunyikan Vespa. Vespa kita buktikan. Setelah berbunyi, kemudian kita kencangkan pada sebuir gas. Jangan terlalu keras, atau jangan terlalu kencang, ataupun jangan terlalu tinggi. Nah, fungsinya ini hanya supaya Vespa itu bunyinya naik saja. Karena ini nanti sebagai ajuan. Setelah Vespa naik bunyinya, kemudian kita masuk pada sebuir kecil atau pilot jet. Kita kencangkan, juga kita kencangkan penuh. Kenapa kencangkan penuh? Karena itu supaya nantinya itu mudah untuk mencari langsam. Kita kencangkan penuh. Misalkan nanti pada waktu kita kencangkan penuh kok Vespa nya enggak berbunyi atau mati, boleh kita kenturkan sedikit saja. Setelah ini kita kencangkan. Selesai. Kita masuk pada sebuir besar atau main jet. Nah, pada sebuir besar inilah nanti kita untuk mencari suara Vespa yang paling tinggi. Kita kenturkan ataupun kencangkan secara otomatis nanti bunyi Vespa akan naik. Kita cari bunyi Vespa yang paling tinggi. Atau yang atau naik ya, naik otomatis mengeras ya. Nah, kita cari yang paling keras. Nah, setelah ketemu yang paling keras. Kemudian kita kenturkan kembali pada sebuir gas. Sampai keadaan itu langsam. Ciri-ciri langsam itu ketika Vespa berbunyi itu ya, seakan mau mati namun tidak mati. Nah, itu ciri-ciri Vespa langsam. Setelah semuanya beres, kemudian kita tarik pada handle gas. Kita kagetkan. Kalau memang Vespa itu bisa langsung menjerit, tidak ngempos, berarti settingannya oke. Namun kalau kita tarik handle gasnya kok, ngempos, ngos, ngos. Berarti itu untuk settingan anginnya terlalu kencang ataupun terlalu irit. Lantas, apa yang harus kita lakukan. Kalau kayak gitu, kita masuk lagi pada bagian sebuir bawah ini. Kita kenturkan kembali. Nah, setelah kita kenturkan, caranya setting lagi seperti yang tadi. Demikian saja video dari saya. Sekali lagi mohon untuk di-subscribe atau di-like video saya sebagai tanda bersahabatan kita sesama pecinta Vespa. Demikian saja dari saya. Kita salam mesin kanan. Oper kiki pakai tangan kiri.